Halo Tribunars, seperti yang telah diberitakan, pemerintah memperkirakan akan mulai kembali membuka sekolah pada Juli 2020 mendatang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, wacana pemerintah ini menulai kritik dari para orang tua, bahkan muncul petisi tunda masuk sekolah selama pandemi. Dan hingga Sabtu pagi ini, petisi tersebut telah ditanda tangani lebih dari 84.000 orang. Nah, setelah ini kita akan berbincang langsung dengan penggagas petisi tersebut. Mari ikuti perbincangannya. Assalamualaikum Ibu Wati. Ya, waalaikumsalam Mbak. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat. Ya, sehat selalu ya Ibu. Ya Ibu, ini terkait dengan petisi tunda masuk sekolah selama pandemi ini ya Bu, yang Ibu buat. Itu mungkin sebagai bentuk kekhawatiran Ibu sebagai orang tua gitu ya Bu. Bisa dijelaskan Bu, apa saja kekhawatiran dari Ibu gitu apabila sekolah benar-benar akan dibuka pada Juli mendatang? Ya, awalnya sih memang saya membuat petisi itu karena saya khawatir dengan anak saya sendiri yang akan masuk ke SMP ya. Bulan Juli ini kan tahun ajaran baru. Jadi, jadwalnya pastinya kan masuk SMP-nya bulan Juli ini gitu kan. Kemudian saya juga membaca beberapa berita di lini masa bahwa akan ada wacana masuk sekolah gitu ya. Ini bukan soal tahun ajaran baru, tapi memang wacana masuk sekolah. Jadi, anak-anak dipaksa untuk masuk sekolah dengan kondisi new normal gitu ya. New normal yang akan diterapkan. Dan itu berita-berita itu banyak sekali yang beredar di lini masa gitu kan. Nah, dari situ saya mulai memikirkan, nggak hanya anak saya sendiri gitu kan, tapi juga seluruh anak Indonesia. Ini nasibnya nanti seperti apa gitu kan. Nah, berhubung saya ini kan seorang penulis, jadi saya menuangkan kegelisahan itu ke dalam media sosial. Dan ternyata itu di-share oleh ribuan orang, seperti itu. Jadi, di-share oleh ribuan orang. Kemudian saya juga mendapat banyak komen gitu ya, komentar-komentar. Yang saya sendiri sebenarnya bingung harus menjawab apa. Karena mereka komentarnya juga sama seperti saya. Jadi, khawatirlah. Kemudian nggak rela lah anaknya masuk sekolah. Sama seperti saya. Nah, saya kan nggak tahu nih harus replay apa komen-komen itu yang jumlahnya itu ratusan gitu kan. Kemudian di-share juga sampai ribuan. Nah, dari situlah kemudian terpikir untuk membuat petisi yang nantinya akan mewadahi aspirasi dari para orang tua, guru, kepala sekolah yang nanti ditujukan kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden mempertimbangkan ya, ketika memang nanti ada wacana new normal yang nggak hanya diterapkan pada sektor ekonomi, tapi juga sektor pendidikan, yaitu sekolah. Kalau bisa dijelaskan, apa saja sih poin-poin kekhawatiran itu dari orang tua? Sebenarnya poin-poinnya terkait protokol kesehatan di sekolah ya. Protokol kesehatan ini tentunya bukan hanya soal perilaku si anak itu sendiri, tapi juga kesiapan fasilitas dari sekolah itu. Kalau perilaku si anak pastinya kan, ya apakah kita bisa menjamin kalau anak-anak itu akan konsisten memakai masker dengan benar, kemudian masker kain itu kan hanya boleh digunakan 4 jam, dan kalau misalkan kotor atau basah, apakah sekolah akan menyediakan masker cadangan nantinya, kemudian apakah juga guru bisa menjamin, anak-anak akan tetap konsisten untuk menjaga jarak, sementara mereka sudah lama nggak ketemu teman gitu ya, pastinya kan excited nih, semangat untuk main lagi atau cerita-cerita gitu kan, itu kan susah sekali untuk menjaga anak-anak tetap berjauhan ya, minimal 1,5 meter, itu kan ada standar sendiri gitu kan. Nah, kemudian gimana nih kalau seandainya ada anak yang kebel pipis misalkan, prosedur untuk bergantian menggunakan toilet ini juga sama rawannya sebenarnya, karena kan disitu ada air, ada percikan, atau kotoran mungkin ya, nah itu kan juga beresiko. Kemudian pengaturan di, kalau terkait dengan fasilitas sekolah, misalkan pengaturan ruangan atau kelas atau tempat duduknya itu seperti apa, agar fasilitas, agar nggak terlalu penuh, karena biasanya kan kalau sekolah negeri gitu ya, ataupun semasa, satu kelas kan bisa 35 orang gitu kan, nah itu yang harus diatur bagaimana, kemudian saat penjemputan itu gimana biar nggak mengerombol, ya banyak lah, terus menyediakan alat pengukur suhu, yang itu bukan hanya, bukan termogan lagi, karena kalau termogan bisa dibayangkan, jumlah anak yang ratusan itu harus antri untuk dicek suhunya, itu kan juga sangat merepotkan, nah hal-hal detil-detil seperti itu sih yang saya pikirkan, terkait protokol kesehatan sekolah, jadi nggak semudah itu ya, untuk membuka sekolah dan meminta anak-anak kembali sekolah, kalau memang kita belum ada edukasi, dan belum menyiapkan fasilitasnya sesuai dengan standar keamanan, di tengah pandemi ini. Ya baik, jadi yang dikhawatirkan itu ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan itu ya Bu, yang mengancam keselamatan anak ya Bu? Ya, dan fasilitas sekolahnya. Ya, lalu Bu, kan ini juga petisinya sudah ditandatangani puluhan ribu orang, artinya itu juga suara dari banyak masyarakat ya Bu, tanggapan Ibu gimana? Ya, saya sangat senang pastinya ya, karena yang pertama sih saya bisa nggak jalan sendirian yang pertama ya, kemudian yang kedua ternyata saya juga bisa mewadahi puluhan ribu orang, guru, kepala sekolah untuk lebih terstruktur dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah, seperti itu sih. Dan harapannya pemerintah juga akan mempertimbangkan petisi ini gitu ya, mempertimbangkan kekhawatiran dari kami semuanya, sehingga mereka nanti bisa nggak salah dalam membuat kebijakan pastinya. Kalau dari menurut Ibu sendiri, itu skenario pemerintah yang tepat itu seperti apa sih Bu? Kapan waktu yang tepat sebagian anak itu mulai masuk sekolah, kalau dari Ibu sebagai orang tua gitu? Ya, kalau yang saya lihat dari berbagai negara ya, di luar sana, mereka kan menerapkan fase new normal, ketika memang pandeminya sangat-sangat sudah landai gitu ya, dan bahkan mungkin zero case gitu kan. Nah, sementara kita, kita ini masih gelombang pertama aja belum selesai nih kan, lagi tinggi-tingginya, dan mau ada wacana masuk sekolah ini kan tentunya masih bukan langkah yang tepat. Jadi pemerintah juga harus melihat perkembangan pertumbuhan kasus di negara kita, itu gimana grafiknya. Itu sih kalau saya. Jadi harus menunggu sampai benar-benar melandai, dan memang benar-benar kasusnya sudah sedikit gitu. Ya, lalu pemerintah juga pasti tidak hanya menyiapkan satu skenario ya, Bu. Pasti ada beberapa skenario dengan pertimbangannya. Tapi seandainya nanti benar-benar akan masuk pada Juli mendatang, pada tahun ajaran baru. Itu bagaimana sikap Ibu? Kalau saya pribadi, sebagai orang tua ya, ini sebagai individu, saya akan memilih untuk menunda anak saya untuk sekolah, dan memilih. Karena anak saya memang masih belum berminat untuk menggunakan homeschooling ya, yang memang memakai kurikulum berbasis keluarga gitu kan, masih belum mau. Jadi mungkin wacana yang saya ambil akan menunda dan mengunapakan keselamatan anak saya dengan mengambil cuti seperti itu sih. Dan itu menurut Ibu tidak masalah ya, Bu, untuk menunda lebih dulu demi keselamatan anak gitu ya? Tidak masalah, karena belajar itu kan bisa kapanpun dan dimanapun ya. Tapi masalah nyawa, kita hanya dikasih kesempatan satu kali, dan harus kita jaga gitu ya, harus benar-benar kita jaga sih. Itu yang prioritas saya sekarang. Dan harapannya mungkin orang tua juga akan melakukan hal yang sama. Jadi utamakan nyawa, karena ini bukan hanya nyawa anak-anak sebenarnya, tapi nyawa keluarga atau orang tua itu sendiri. Kalau sakit, nanti kan ya otomatis tidak bisa belajar apapun. Jadi lebih baik belajarnya ditunda, kita harus sehat dulu ini, seperti itu. Dan kondisi di sekitar juga terkendali gitu ya, Bu? Iya, dan belajar itu juga bisa melalui internet gitu ya, bisa online gitu kan. Kalau memang ternyata kita tinggal di pedalaman, ya sudah, kita mungkin fokusnya adalah belajar tentang kecakapan hidup, misalkan membantu orang tua berkebun, atau bercotok tanam gitu kan, atau mencari ikan, itu kan anak-anak yang mungkin tinggal di pedalaman, atau di pesisir pantai yang memang jauh dari teknologi, mungkin kita bisa menerapkan hal-hal yang terkait life skill, yang membuat kita bisa survive di tengah pandemi. Itu jauh lebih penting, kalau menurut saya. Ya baik, Ibu. Sepertinya perbincangan mengenai petisi tunda masuk sekolah selama pandemi ini sudah cukup. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu yang diberikan ya, Ibu. Semoga informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi pemirsa Tribun News yang lainnya. Amin. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.